Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang jangan tak belajar fikir Kita ini bermazhab ya Mazhabnya apa Pilihlah satu dari empat Pilihlah satu dari empat Kalau ada yang ngomong misalkan saya tidak belajar fikir mazhab Terus kamu belajar sholat dari apa Sifat sholat nabi Sifat sholat nabi yang mana Yang usaymin, yang bin bas atau yang Anu Berarti mazhab kamu bin baziyah Berarti mazhab kamu usayminiyah Karena bermazhab itu Bukan berarti kamu menguasai mazhab Tapi kamu mempelajari sebuah amal Dari corak madrasah tertentu Kurikulumnya dibuat oleh orang tertentu Kalau kurikulumnya dibuat oleh imam syafi'i Ya sudah berarti mazhabnya mazhab syafi'i Kalau kurikulum yang kamu pelajari Untuk bisa sholat itu kurikulum mazhab maliki Ya sudah berarti kamu mazhabnya maliki Tapi kalau kamu mempelajari Sholat dari kitab tanpa mazhab Ya sudah mazhab kamu adalah mazhab penulis kitab Yang kamu pelajari untuk sholat Nah pertanyaan selanjutnya Posisi mazhab kamu itu dibandingkan Empat mazhab raksasa ini dimana? Ya ini Samsung Ini iPhone Ini Oppo, Vivo, Ameri AP Kamu Samsung gitu kan Nah itu kan Posisinya dimana dibanding mazhab raksasa Yang sudah teruji ribuan tahun Ini sekarang tiba-tiba datang mazhab Entah mazhab apa-apa gitu kan Nah anda mempelajari mazhab Mempelajari tata cara sholat Dari mazhab baru itu Posisinya dimana? Dibandingkan mazhab yang sudah pakem Yang sudah melalui tanpih Ya Bahkan mazhab syafi'i dua Apulah proses tanpihnya itu kan luar biasa Ada syarahnya Ada usul fikihnya juga Bukan cuma fikihnya Ada kawaid fikihnya lagi bahkan Bukan cuma fikihnya saja Ini Ini kalau kita seperti sifat sholat Nabi Atau mohon maaf Seperti fikih sunnah Ada kawaid fikihnya enggak? Ada usul fikihnya enggak? Enggak ada usul fikihnya Terus kok mau melawan empat mazhab yang sudah pakem Ya Ini sebenarnya guru saya Syekh Fauzi Kunati dulu di Mesir marah Sebenarnya dengan judul-judul provokatif seperti itu Sifat sholat Nabi lah Fikih sunnah lah Seolah-olah Kitab-kitab fikih lain tidak seperti sholat Nabi Masa seperti sholat orang Hindu Kitab-kitab lain kan? Kan aneh Atau seperti fikih sunnah Seolah-olah kitab-kitab lain tidak pake sunnah Makanya kitab-kitab fikih Ulama-ulama alu sunnah ulama'ah Itu kan beradab saja Beradab Minhajur Talibin Nailur Raja Seperti itu Matan Takrib Itu aja judul-judul Judul beradab Kenapa? Agar orang tidak mengira bahwasannya inilah satu-satunya kebenaran Tapi kalau orang-orang akhir zaman ini suka membuat seolah-olah karyanya lah yang paling fenomenal Karyanya lah yang breaking Apa Itulah The barrier Orang-orang sekarang tidak ada seperti saya baca mukadimah kitab Minhajul Muslim Tidak ada kitab sebelum kitab ini Sehingga saya pun tulis kitab saya ini Aduh Tidak ada kitab seperti ini sebelumnya Target juga saya baca mukadimah ini gitu kan Mungkin orang-orang langsung baca isi kitab jadi tidak baca mukadimah Kan aneh Ya Dibuatlah judul seolah-olah inilah kitab yang sesuai dengan solatnya nabi Kitab-kitab Kan ini walaupun tidak disebutkan Tapi kan seolah-olah lawatnya atau kitab-kitab lain tidak sesuai solat nabi Ini sama seperti qadhaf ya Nanti kita belajar qadhaf Qadhaf itu kan menuduh orang lain berzina Salah satu lafaz qadhaf itu apa Kalau saya ini bukan anak zina Kita debat dengan orang lain Ya kemudian kita sampai puncak debat Saya bilang Ini mohon maaf ya bro ya Kalau gue bukan anak zina Kita bilang kayak gitu Itu berarti kita kan nuduh Berarti kamu nuduh saya anak zina Kan gitu jadinya Itu termasuk lafaz qadhaf Walaupun itu bukan sareh Ya bukan nuduh lawan kita anak zina Tapi kita ngomong seperti itu Ya kalau saya berpandangan seperti ini nih Karena saya bukan anak zina Nah gitu misalkan kita bilang seperti itu Berarti kita bilang orang yang berbeda pandangan dengan kita Itu anak zina gitu kan Saya ngomong gini karena saya bukan anak haram bro Saya bilang gitu kan Wah itu berarti kasar tuh Berarti dia nuduh orang lain tuh Anak zina gitu kan Nah ini juga nih Kitab saya ini kitab sesuai dengan solat nabi gitu kan Itu saya pauzi dulu ya Ya tapi itulah Dinamika kehidupan Akhir zaman ini yang penting branding Bukan isi Ya makanya peringatan maulid nabi itu bisa kembali menjadi sunnah Kalau diganti brandingnya Mempelajari sejarah nabi langsung jadi sunnah Lanjut 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 Nah jangan fokus Baik lagi-lagi kita ingin sampaikan Makna baik itu adalah mu'awadah ya Tukar menukar barang Ya apakah itu uang dengan uang Apakah itu barang dengan barang Barang dengan uang Pokoknya ada bargain Ya ada tukar menukar Maka itu bisa disebut dengan Buy Nah jadi Kalau orang-orang sekarang Cuma taunya Ada uang ada barang Seperti itu Kalau dalam Buy Jual beli itu Trading Bargain Pokoknya ada tukar menukar Mau barang dengan barang Mau uang dengan uang Makanya Ya nggak tahu ya Kalau di Indonesia Kalau barang dengan barang itu Dibahasakan barter Ya sudah berarti barter saja Karena uang itu juga barang Barter lah Kalau misalkan susah kita memahami jual beli Nah tujuannya apa Agar nanti kita bisa tahu maksud dari riba Ya maksud riba itu Karena kalau misalkan kita masih terpaku Dengan pemahaman Jual beli itu adalah uang dengan barang Maka nggak berlaku riba jadinya Karena riba itu berlakunya pada barter Syarat Syarat Lafaz baik Atau akad baik Akal jual beli Syarat 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 Lafaz jual beli Ada 13 Kenapa bisa 13 13 syarat Ini adalah Pengembangan Dari satu dalil Ya Satu dalil Atau dalil-dalil yang senada Dengan satu dalil ini Hanya-sanya jual beli itu Adalah Dari rela sama rela Sekarang rela itu karena Perkara hati Perkara kalbu Rela itu kan di dalam hati Kita nggak bisa menengok isi hati orang Kita tidak bisa menengok isi hati orang Makanya kita bisa menilai Bahwasannya orang ini rela Atau tidak dengan jual beli yang dilaksanakan Adalah dari lafaz yang dia ucapkan Atau dari gelagat-gelagatnya Yang menunjukkan kerelaan Maka asal dari jual beli itu Adalah tidak rela Asal dari jual beli itu Adalah tidak rela Menjadi rela Dengan adanya lafaz Maka kalau ada Karinah-karinah Yang menunjukkan Ketidak relaan Salah satu orang Yang melakukan akad jual beli Jual belinya Langsung menjadi tidak sah Asal dari jual beli itu Adalah tidak sah Kecuali ada rela Sama rela Sehingga Kalau misalkan Ada indikasi Yang menunjukkan Bahwasannya Orang yang melaksanakan jual beli ini Tidak rela Maka jual beli tidak sah Itu dalam mazhab syafi'i Ada uruf Kan ada ini Kan ada kebiasaan Kan kita bisa melihat Gelagat rela Atau tidak rela Dan seterusnya Memang ada gelagat Tapi begitulah kehati-hatian Ulama syafi'i Dalam menerapkan dalil Jual beli harus rela Sama rela Sekarang Syarat yang 13 ini Adalah hal-hal Yang bertentangan Dengan kerelaan Contoh Yang pertama Allah ya takhalala Bainal ijabi wal qabuli Kalamun ajnabiyun Bahwa tidak menjedai Atau apa Menyelak Menyelak Antara ijab dan qabuli itu Perkataan asing Yang tidak ada kaitannya Dengan jual beli Dalam ajnabiyun Perkataan asing Yang tidak ada kaitannya Dengan jual beli Saya Saya beli ini ya 5.000 ya Misalkan Si Pembeli bilang seperti Saya beli ini ya 5.000 Pak kata penjual Eh Bu tuti Apa kabar Gimana suami Baik Oke ini ambil bu Tidak sah jadinya Walaupun secara uruf sah Secara uruf kan sah Kan masih nyambung Ini ambil Secara uruf sah Kecuali diulang lagi Ini ambil Ya sudah Ini ambil bu 5.000 kan Nah itu berarti ngulang akat Ini itu berarti ngulang akat Maka si bu tuti Tadi ulang lagi Oke saya terima ya Ya Itu halal Yang menjedah keduanya Antara ijab dan qabuli Lagi-lagi kita katakan Ini karena Jual beli harus rela sama rela Jika ada Indikasi sedikit saja Yang menunjukkan Ketidak relaan Termasuk tadi Jedah tadi Maka itu Tidak menunjukkan kerelaan Keharus Istilahnya harus Ijab Langsung kabul Ijab Langsung kabul Dan bahwa Tidak menjedah Antara keduanya Antara ijab dan kabul Itu Diam yang lama Diam lama Ngomong gak boleh Ngomong lain tidak boleh Kemudian juga Diam yang lama Juga tidak boleh Oke Kemudian apa lagi Dan bahwa Berkesesuaian Keduanya Ijab dan kabul itu Dalam makna Maknanya sesuai Walaupun Lafaznya berbeda Saya beli Ini 5 ribu Saya beli Oke Saya jual 5 ribu Ini Ini lafaznya berbeda Tapi maknanya sama Boleh Tapi kalau berbeda Saya beli Ini 2 buah 5 ribu Kata si penjual Saya jual ini 5 buah 100 ribu Gak bisa Ya Wa adamu ta'liqi Adamu ta'liqi Ini bertentangan Dengan Tanjiz Bahwasannya Akad jual beli itu Ya Apa ya Namanya ya Tereksekusi langsung Dengan adanya akad Tanpa dikait-kaitan Dengan yang lain Jika 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 Ya enggak Jika turun hujan Maka saya jual ini Kepada kamu Jika Masuk Sapi Kedalam lubang jarum Apalagi seperti itu Syaratnya Enggak Maka kalau ada jika Akad jual belinya Tidak sah Akad jual beli Tidak sah Karena enggak rela Berarti itu Kalau Tapi kalau memang Turun hujan Maka ulang akad Sah jadi Kalau turun hujan Saya jual ini Kepada kamu Turun hujan Datang kita lagi Berarti yang Kalau tadi itu Bukan akad Kalau itu janji saja Berjanji boleh Tapi janji tadi Tidak terhitung Sebagai akad Janji tadi Tidak terhitung Sebagai akad Selanjutnya Ada mutakiti Tidak ada Pembatasan waktu Ini pembahasan Bay'un wafa Bay'un wafa Jual beli temporer Jual beli dengan Batas waktu Yang dijadikan oleh Sebagian Ulama juga Sebagian ustad Sebagai solusi Bagi praktik Bagang gadai Atau praktik gadai Menggadaikan tanah Kita kesian Tanah sudah digadaikan Mau dijual lepas Kita sayang Sama tanah Tapi kalau Enggak dijual Kita Butuh uang Terus bagaimana Caranya kita gadaikan Terus tanah itu bagaimana Dikelola oleh orang Yang memberikan kita Pinjaman Nah oleh sebagian Ulama itu Dijadikan solusinya Adalah ini Yaitu Apa namanya ini Bay'un wafa Jual beli Dengan batas waktu Kasih batas waktu 7 tahun Misal Kalau dalam mazhab syafi'i Tidak sah Dalam mazhab syafi'i Tidak sah Tapi Kalau mazhab lain Wallah ma'alab Kalau misalkan Ini dijadikan solusi Untuk Untuk Gadai Seperti yang tadi Kita sebutkan Bagaimana Harusnya Kalau misalkan Orang ini Memang tidak Begitu kokoh Dengan mazhab syafi'i Kenapa dilarang Kalau orang yang kokoh Dengan mazhab syafi'i Wajar dia melarang Karena dalam mazhab syafi'i Tidak boleh taktik Tapi kalau akan Kita menemukan Di lapangan Orang-orang yang Tidak terlalu kokoh Dalam mazhab syafi'i Tayamum di pesawat Itu boleh Dengan gaya Pantomin Bersentuhan Dengan perempuan Itu tidak Membatalkan Itu sudah banyak loh Dia pindah mazhab Dalam masalah ibadah Kenapa dalam masalah Mu'amalah Dia tidak mau Pindah mazhab Ya padahal Di dalam mu'amalah ini Harusnya lebih lapang Daripada masalah ibadah Ibadah itu Kita menunaikan Hak Allah Sedangkan Mu'amalah ini Kita menunaikan Hak Saudara kita Hak orang lain Dengan kata lain Kalau saudara kita Relah apa salahnya Sebenarnya Seperti itu Kalau masalah Mu'amalah Tapi aneh saja Kadang-kadang Saya menemukan itu Aneh ya Di kampus Di tengah-tengah Masyarakat Di KUA Sendirilah Di pengadilan agama Sendirilah Mohon maaf Apa itu masalahnya Orang-orang Bermudah-mudah Dalam fikir nikah Dan fikir ibadah Fikir nikah Bermudah-mudah Sudah jatuh tiga Tidak dianggap Masalah Nafkah idah itu Dianggap penting Dianggap sepele Kenapa? Karena pindah mazhab Masalah wali Kita pindah mazhab Masalah ini Kita pindah mazhab Tapi giliran masalah Mu'amalah Seolah-olah Tidak boleh pindah mazhab Tidak boleh pindah mazhab Dalam masalah ibadah Ringan betul Dalam masalah ibadah Tapi giliran mu'amalah Malah keras Dalam masalah Mu'amalah Aneh Terbalik Artinya dalam mu'amalah Kita lebih bergampang-gampang Lebih bermudah-mudah Bukan dalam masalah ibadah Ataupun munakah Karena dalam Mu'amalah Kaidah kita adalah Al-aslu fil asya Al-ibaha Salah segala sesuatu adalah boleh Tapi kalau dalam fikir nikah Al-aslu fil abda Al-hormah Asal dari kemaluan itu haram Makanya Saya tetap Tidak akan sepakat Mungkin sampai hari kiamat Dengan keputusan Penyedilan agama Bahwasannya talak Itu hanya boleh jatuh Di pengadilan Kalau di rumah Dijatuhkan talak Maka tidak dianggap sah Harusnya kalau saya Yang jadi hakim Kalau saya yang jadi hakim Maka datang orang Dia bilang Menggugat cerai Di rumah sudah menjatuhkan talak Belum? Kata suaminya Sudah Saya tidak akan ulang Dia menyuruh Menjatuhkan talak lagi Tapi saya cuma akan minta dia Coba bersumpah Kalau kamu memang sudah Jatuhkan talak Atau datangkan saksi Bahwasannya Dia menyaksikan Kamu menjatuhkan talak Bukan kita suruh dia Ulang talak Kalau kita suruh dia Ulang talak Berarti jatuh talak dua Terjadinya Ya Itu aneh Maka yang hakim Itu harus orang yang Paham fikir Sekarang kan Ambil jurusan Hukum Islam Di kampus UIN Tapi dia tamat SMA Tidak belajar Kita fikir Turas Dosennya pun Wallahualam Tidak menguasai Turas atau tidak Jadinya Aburadullah hukum Menjadikan KHI Saja sebagai patokan Apakah KHI Itu tidak mungkin salah Lebih mungkin salah Bisa tidak mungkin salah Dan kalau misalkan Hakim itu Cuma berpatok pada KHI Tidak perlulah Orang-orang tamat kuliah Jadi hakim Langsung sajalah Nak tamat SMA Asal dia bisa baca Kan bisa dia jadi hakim Hakim itu Harus mujtahid Kenapa? Karena keputusan hakim Yang menentukan terdakwa Bukan keputusan Buku Sama dengan Wasik Di pertandingan bola Kenapa kita pakai Wasik Kenapa tidak pakai Robot Kalau pakai robot Pelanggaran semua Itu memang bola Ada mutakit Dalam mazhab syafi Tidak ada takit Karena ini bertentangan Dengan Akad jual beli itu sendiri Kalau misalkan Dia bilang saya jual ini Tapi 10 tahun saja Berarti dia tidak rela Berarti dia tidak bisa Move on Dari barang yang dia jual Harusnya benar-benar lepas Kalau sudah dijual Sip Lepas Free Jangan dikasih Kasih batas waktu Terus Dan bahwa tidak berubah Yang pertama itu bisa hijab Bisa kabul Maksudnya Yang pertama Yang pertama Bisa jadi penjual Bisa jadi pembeli Bu saya beli Saya beli ini ya Dua Tiga ribu Kata si pembeli Eh empat Katanya Tidak bisa yang seperti itu Harus jelas Berapa ini bu Jadinya Harus tanya lagi Tanya lagi Beli berapa Saya beli ini Empat Seperti itu Tidak berubah Yang pertama dengan Yang kedua Sebelumnya Apakah penjual dulu Ngomong Atau pembeli dulu Yang ngomong Saya jual ini Tiga ribu Eh dua ribu Lima ratus lah Tanya lagi Berapa Berapa ini yang benar Tiga ribu Atau dua ribu Lima ratus Tegas Tegas Ya Karena kita ingin Menunjukkan kerelaan kita Dengan jual beli Terus Dan bahwa Dia melafazkan Nah Tak boleh pakai telepati Walaupun punya karamah Bisa bahasa Semut Segala macam Harus pakai Lafaz yang Normal lah Dia lafazkan itu Sekira-kira Yasma'uhu Mendengarkan Akan dia Siapa yang mendengarkan Orang yang Bikur bihi Orang yang Bikur bihi Bukan ya Bikur bihi Bikur bihi Orang yang berada Di sekitarnya Orang dekat-dekat Dia mampu Mendengarkannya Pakai suara Orang sekitarnya Mampu Mendengarkan dia Saya terima Mengajarkan Cara nerjemah Pada anak-anak murid Kalau dalam bahasa Arab Ini kan Predicate Subject Object Kadang-kadang Predicate Objek Subject Dora Bani Zaidun Itu berarti Predicate Objek Subject Maka ketika kita Mau menerjemahkan Saya bilang Pada anak-anak murid Kalau kamu Tidak pandai Pakai Konsep Kata kerja pasif Seperti itu Ya sudah Pakai saja Ubah Polanya Jadi SPOK Dora Bani Zaid Berarti Zaid memukul Saya Zaid memukul Saya Jangan Memukul Saya oleh Zaid Tambah bingung Orang membaca Terjemahan Saya dipukul Zaid Aneh Dipukul Saya oleh Zaid Apalagi Maka diubah Kita juga Seperti itu Tahu kita Mana subjek Mana fa'il Mana fi'il Dalam menerjemahkan Ubah polanya Tetap SPOK Terus Syarat yang Kedelapan Wa baqa'ul ahliyati Ila wujud Syakil akhari Dan Berkekalan Ahliyah Atau kecakapan Jual beli Ila wujudi Sampai adanya Sampai munculnya Syakil akhari Bagian yang satu lagi Bagian satu lagi Maksudnya apa Kabul kah Atau ijab Kita melaksanakan ijab Saya beli ini Seharga 5.000 Habis kita ngomong Saya beli ini Seharga 5.000 Ternyata Penjualnya Langsung epilepsi Contoh Atau kita Yang tertidur Wallahualam Kenapa bisa tertidur Mungkin dia Bang Ringo Tiba-tiba tidur aja Padahal sedang melaksanakan Akad jual beli Lalu bagaimana Kalau seperti itu Ya enggak sah Hilang ahliyah Hilang ahliyah Kemudian Wal khitab Khitab ini Ngomongnya langsung Khitab itu Dengan Mukhatab Kalau dalam bahasa Arab Domirnya kita pakai Domir Mukhatab Kalau pakai orang ketiga Enggak sah Ya Berarti susah Nizlatan Ibrahimovic Zlatan itu Enggak mau ngomong saya Siapa lagi Ada orang-orang yang ngomong Menyebut dirinya Dengan kata ganti Orang ketiga Kita pakai khitab Pada orang Terus Wa'ayyutimmal mukhatab Maka yang menyempurnakan Akad itu adalah mukhatab Orang yang diajak bicara Mukhatab itu orang yang diajak bicara Bukan orang lain yang menyempurnakan Akad Kita berlanjah dengan istri kita Kemudian si penjual Menjual barang tersebut Kepada istri kita Bukan kita yang mengkabulkan Tapi istri kita yang mengkabulkan Ya Dialah yang harus menunjukkan Kerelaan Bukan kita Terus Wa'ayyadhkural muqtadi Wa'ayyadhkural muqtadi Uthamana Dan bahwa Orang yang mulai ngomong Menyebutkan Thaman Menyebutkan Harganya Saya jual ini Kepada kamu Dengan harga Dua karung beras Contohnya seperti itu Boleh Ya namanya juga Barter Saya jual Satu karung jagung ini Dengan dua karung beras Dua karung beras Itu menjadi thaman Menjadi alat tukar Disebutkan itu Kalau belum berarti Itu namanya Masih musawamah Ya masih penawaran Kalau belum Disebutkan harganya Kalau masih Nawar-nawar Nah Musawamah Terus Wa'ayyadhkural bay'a Lijumlatihi Dan bahwa Jual beli itu Dia idofatkan Untuk totalnya Untuk keseluruhannya Ya Untuk keseluruhannya Kepada siapa? Ya Kepada Mustarikah Atau kepada baik Saya jual Kita jual Celana Saya jual Celana ini Kepada kaki kamu Tak sah Tak Harus Lijumlatih Untuk orangnya Saya jual ini Kepada kamu Bukan kepada kaki kamu Seperti itu Kalau majas Bagaimana Apakah penjual Faham majas Atau tidak Kan susah juga Ya kan ada Majas Juz'iyah Disebutkan Sebagian Diinginkan Kul Tapi Wallahualam Kita tidak tahu Apakah lawan Bicara kita Faham itu Atau tidak Karena kita harus Menunjukkan Kerelaan Apalagi ada Saksi Apalagi ada Saksi Disunahkan Saksi Juga dalam Praktik Jual beli Kalau diselesaikan Saksi Berarti Bahasa yang kita pakai Bahasa yang juga Dipahami oleh Saksi Syarat yang terakhir Dan bahwa Dia bermaksud Menuju Lafaz Dengan Bagi maknanya Istilahnya Dia tidak Tauriah Dia tidak Tauriah Makna Sesuai dengan Lafaz Makanya Tidak boleh Pakai-pakai Pakai-pakai Kata-kata Kiasan Dan lain sebagainya Dalam jual beli Jelas-jelas Harus jelas-jelas Kalau saya jadikan Ini milik kamu Itu boleh Saya jadikan Ini milik kamu Itu boleh Itu Itu Soreh Itu bukan majas Jadi syarat Yang banyak ini Ya Pengembangan Dari Innamal Bayu Antaradhin Itu Maka Kalau misalkan Kita Mau simpelkan Boleh jadi Atau mau Dielaborasi Lagi Apa Kira-kira Tanda orang Tidak rela Dengan akad Jual beli Boleh jadi Ada tanda-tanda Lain yang menunjukkan Bahawasanya Sipulan ini Tidak rela Dengan jual beli Boleh jadi Maka Boleh jadi Syarat-syarat ini Dikembangkan lagi Atau dipersempit lagi Sudah dipersempit Antara Buat saja Syarat jual beli Tidak ada Indikasi yang Menunjukkan Bahawasanya Orang yang melakukan Akad jual beli Ini tidak rela Tapi Kita kembangkan lagi Contoh Tanda dia Tidak rela Adalah Diam lama Atau Ngomong yang lain Dulu Atau Mungkin Tak baraut Mukanya Mungkin Menunjukkan Tidak rela Seperti itu Sekarang Kalau misalkan Ada orang Yang melapaskan Akad Dengan syarat-syarat Ini Tapi hatinya Tak rela Bagaimana Akadnya Tetap sah Karena kita Menilai Dari zahirnya Kita tidak bisa Menilai Isi hati orang Kita tidak bisa Menilai Isi hati orang Lanjut Suratul Bayi Bentuk Akad jual beli Surat Bagaimana Bentuk praktik Jual beli Gampang saja Sebenarnya Kita sudah Melakukan ini Dari TK Ayakula Zaidun Bahwa Berkata Si Z Li Amrin Bagi si Amru Bagi si Amar Biatuka Hadihid Dara Bi Alfi Dinarin Faya Kula Amrun Qabil Berkata Si Z Saya Jual Menjual Saya Akan Engkau Saya Jual Akan Engkau Akan Ini Rumah Saya Jual Rumah Ini Kepada Engkau Saya Jual Rumah Ini Kepada Engkau Dengan Harga Seribu Dinar Ini Rumah Mewah Betul 4 Miliar Saya Jual Rumah Ini Kepada Engkau Dengan Harga Seribu Dinar Maka Berkata Si Amar Kabil Saya Terima Ini Minimal Ada Lafaz Pokoknya Lafaz Itu Menunjukkan Kerelaan Minimal Berarti Ada Penyebutan Objeknya Ada Penyebutan Harganya Ada Penyebutan Barang Yang kita Trade Yang kita Jual Belikan Pakai Mukhotop Saya Jual Kepada Kamu Dengan Lafaz Yang lain Oke Itu Praktik Jual Beli Normal Itu Praktik Jual Beli Biasa Sekarang Kita Membahas Riba Kenapa Kita Bahas Riba Setelah Membahas Jual Beli Karena Membedakan Antara Riba Dan Jual Beli Itu Susah Orang Orang Yahudi Bilang Inamal Bayu Mithlur Riba Jual Beli Itu Sama Dengan Riba Kenapa Karena Riba Yang paling Umum Yang disebutkan Dalam Al-Quran Itu Adalah Memang Riba Dalam Tukar Menukar Riba Tukar Menukar Jangan Dengan Pemahaman Awam Kita Pinjam Mobil Kemudian Kita Suruh Orang Yang pinjam Mobil Ini Tolong Kamu Isi Bensin Penuh Penuh Nanti Itu Riba Itu Awam Yang menganggap Itu Riba Menjual Barang Yang Modalnya Tadi Cuma 500 Kita Jual 30 Riba Itu Riba Itu Orang Awam Yang menganggap Itu Riba Kalau Kita Itu Bukan Riba Yang penting Rela Tidak Rela Tidak Kita Membeli Barang Ternyata Setelah Kita Beli Barang Itu Langkah Dia Naik Harganya Sudah Itu Rezeki Kita Itu Bukan Riba Orang Sekarang Banyak Memandang Dari Sudut Pandang Saja Sudut Pandang Pembeli Dalam Masalah Gadai Mereka Hanya Memandang Dari Sudut Pandang Orang Yang Berhutang Harusnya Kita Memandang Dari Dua Sudut Pandang Baik Pembeli Maupun Penjual Baik Orang Jadi Pada Tep Bargain Tukar Menukar Barang Dengan Barang Dengan Barang Barang Dengan Barang Atau Uang Dengan Uang Money Exchange Arriba Luwatan Az-Ziyadatu Arriba Secara Bahasa Adalah Ziyadah Tambah Tambah Bertambah Bertumbuh Juga Ziyadah Wasyara'an Dan Secara Syara'a Akdun Ala Iwadin Maksusin Akad Atas Objek Tukar Objek Tukar Iwad itu Objek Tukar Maksus Tertentu Berarti Tidak Semua Objek Tukar Tapi Objek Tukar Tertentu Saja Nanti Objek Tertentunya Kita Tahu Ada Dua Macam Ada Nakdiah Karena Dia Mata Uang Yaitu Emas Dan Perak Bisa Juga Karena Ta'miyah Ta'miyah Itu Karena Dia Berupa Makanan Makanan Itu Berarti Gandum Jagung Kurma Zabib Anggur Itu Iwat Maksus Ilatnya Dua Ta'miyah Dan Nakdiyah Ta'miyah Itu Makanan Makanan Nakdiyah Itu Mata Uang Mata Uang Jadi Objek Tukarnya Khusus Kenapa Yang pertama Yang tidak Diketahui Tamathul Kesamaan Nah ini Kalau beras Tukar dengan beras Kita harus Tahu Yakin Pasti Bahwasannya Beras yang kita Tukarkan ini Takarannya Sama Sama-sama Satu liter Atau Sama-sama Satu mud Atau Sama-sama Satu sok Harus Tahu Kita Bahwasannya Dua-duanya Sama Tidak Boleh Berlebih Kalau kita Tidak Tahu Apakah Keduanya Sama Atau Kita Tahu Bahwasannya Ada Salah Satu Dari Objek Akad Tadi Yang Berlebih Maka Itu Namanya Ridha Fadhal Itu Namanya Ridha Fadhal Itu yang Pertama Jadi Objeknya Tertentu Kemudian Kita Harus Tahu Bahwasannya Dua Objek Tadi Sama Kalau Barangnya Benar-benar Sama Beras Dengan Beras Emas Dengan Emas Emas Satu Gram Harus Ditukar Dengan Emas Satu Gram Seperti Itu Kalau Ada Yang Berlebih Salah Satunya Maka Itu Namanya Ridha Fadhal Jadi Iwat Maksus Gairi Ma'lumi Tamathul Tidak Diketahui Bahwasannya Dia Sama Fimi Iyari Shari'i Berdasarkan Standar Syari'at Standar Syari'at Maksudnya Beras Itu Dihitung Bukan Kilo Beras Itu Bukan Pakai Kilo Tapi Beras Itu Pakai Liter Jagung Dinilai Dengan Liter Gandum Dinilai Dengan Liter Halat Al-Aqdi Ketika Dilaksanakan Akad Ketika Dilaksanakan Akad Kalau Mata Uang Dinilai Dengan Berat Yang Satu Dinilai Dengan Masa Yang Satu Dinilai Dengan Volume Makanan Dengan Volume Mata Uang Dengan Masa Tapi Kalau Mata Uang Sekarang Dengan Berapa Jumlah Nol Kayaknya Seratus Ribu Angkanya Berarti Yang Kita Nilai Kalau Sekarang Makanya Ada Juga Ulama Kontemporer Mazhab Syafi'i Yang Dan Ini Sesuai Dengan Tamat Mazhab Sebenarnya Semua Mata Uang Selain Emas Dan Perak Walaupun Itu Rauhijah Walaupun Itu Laku Walaupun Itu Banyak Dipakai Orang Bukan Ribawi Nanti Kita Bahas Jadi Standarnya Adalah Standar Syarak Makanan Dengan Volume Mata Uang Dengan Masa Atau Berat Atau Kenapa Terjadi Ribu Dengan Adanya Penundaan Dalam Dua Objek Tukar Tadi Ada Penundaan Ditunda Saya Jual Kepada Kamu Contohnya Exchange Contohnya Jual Beli Mata Uang Saya Tukar Kepada Kamu 100 Dolar Dengan 1.500 Tapi Dolarnya Besok Itu Tidak Boleh Itu Ada Takkhir Itu Namanya Ribah Nasiah Itu Namanya Ribah Nasiah Atau Salah Satunya Kalau Dua Saya Tukar Kepada Kamu 100 Dolar Dengan 1.500 Tapi Tukarnya Besok Besok Kamu Bawa Rupiah Sekarang Besok Saya Bawa Dolar Kalau Janji Boleh Kalau Janji Boleh Maksudnya Kalau Mereka Besok Berjumpa Lagi Maka Buat Akad Yang Baru Karena Boleh Jadi Sudah Ada Pergeseran Harga Boleh Jadi Sudah Ada Perubahan Harga Kalau Janji Saja Boleh Tapi Kalau Misalkan Besok Mereka Pun Melaksanakan Tukar Menukar Tanpa Akad Itu Namanya Riba Nasiah Nah Ada Satu Lagi Riba Yang Tidak Disebutkan Disini Yaitu Ribayat Di Dalam Takrif Tapi Ribayat Itu Adanya Penundaan Kabat Tidak Langsung Serah Terima Kalau Yang Nasiah Itu Disyaratkan Besok Kita Serah Terimanya Kalau Ribayat Kabat Secara Praktik Tidak Langsung Karena Nabi Sallallahu Sallam Katakan Kan Harus Yadan Biyadin Yadan Biyadin Harus Langsung Serah Terima Pindah Dari Tangan Ketangan Seperti Itu Kalau Tidak Langsung Serah Terima Namanya Ribayat Walaupun Tidak Disebutkan Di Dalam Akad Saya Tukar Seratus Dolar Ini Dengan 1.500.000 Berapa Rednya 1.500.000 Contohnya Contohnya Seperti Ngopi dulu Bro Ngopi dulu Dia Setelah Ngopi Dia Kasih Duit Itu Namanya Ribayat Itu Menunjukkan Bahwasannya Tukar Menukar Barang Barang Seperti Ini Berisiko Sehingga Harus Disuruh Langsung Serah Terima Karena Boleh Jadi Harganya Bergeser Cuma Dalam Hitungan Menit Dan Inilah Yang Sebenarnya Banyak Dipermaikan Orang Di Pasar Saham Perubahan Harga Yang Sepersekian Menit Itu Perubahan Harga Boleh Jadi Beberapa Menit Harganya Langsung Berubah Itu Yang Dipermainkan Di Pasar Saham Dan Orang Yang Paham Celah Bisa Cepat Kaya Apakah Kekayaannya Halal Atau Tidak Ya Wallah Tapi Itu Celah Saya Tengok Memang Orang Orang Cepat Kaya Itu Karena Dia Tahu Cara Kerja Uang They Can Make Money From Thin Air Bisa Kan Guyon Saya Seperti Itu Ya Kalau Ada Di Antara Masyai Disini Yang Pandai Nge-hack Nge-hack Sistem Tolong Nge-hack Rekening Saya Kemudian Tambahkan Nolnya Agak Lima Lagi Ya Berarti Kan Kalau Misalkan Rekening Saya Sekarang Isinya Satu Juta Ditambah Nolnya Lima Berarti Sudah Seratus Miliar Cuma Nambah Nol Saja Cuma Nambah Nol Saja Berarti Saya Sudah Bisa Punya Uang Tanpa Modal Apa-apa Ya Benar-benar Thin Air Berbeda Dengan Emas Emas Itu Memang Ada Bendanya Benda Nyatanya Tapi Kalau Sekarang Uang Uang Saya Kalau Kawan-kawan Pernah Nonton Age of Ultron Jadi Ketika Ultron Itu Minta Barang Kepada Penjual Gelap Pasar Penjual Senjata Gelap Itu Dia Minta Transfer Duitnya Dulu Si Ultron Kalian Aneh Kalian Bahagia Dengan Angka-angka Yang Tertera Di Rekening Kalian Cuma Angka Sebenarnya Bagi Ultron Itu Cuma Angka Tapi Manusia Menganggap Itu Berharga Karena Manusia Menganggap Itu Berharga Maka Otomatis Itu Sah Dijadikan Sebagai Mata Uang Apapun Yang Dianggap Berharga Oleh Orang Bisa Dianggap Sebagai Mata Uang Emas Dan Pera Sebenarnya Emas Dan Pera Itu Bisa Dipakai Sebagai Alat Tukar Ujung Kesepakatan Manusia Terus Kalau Kripto Bagaimana Kalau Bitcoin Bagaimana Itu Perlu Penelitian Lebih Lanjut Tapi Sudah Ada Fakwa Dari Muih Terkait Hal Tersebut Yang Menjaga Kestabilan Harganya Tidak Masalah Kalau Hilang Benar Benar Hilang Kalau Emas Tidak Benar Benar Hilang Jadi Itu Ada Tiga Ini Ada Tiga Ribah Ribah Fadol Ribah Nasiah Dan Ribah Fadol Hanya Berlaku Untuk Tukar Menukar Barang Ribawi Yang Sama Barang Ribawi Yang Benar Benar Sama Beras Dengan Beras Jagung Dengan Jagung Tapi Kalau Ribah Nasiah Dan Ribah Itu Berlaku Untuk Jual Beli Barang Yang Walaupun Dia Berbeda Tapi Macamnya Sama Contohnya Dia Sama Sama Makanan Tukar Beras Dengan Jagung Beras Dengan Jagung Itu Kan Sama Sama Makanan Boleh Berbeda Boleh Saya Tukar Satu Liter Jagung Dengan Dua Liter Beras Itu Boleh Kenapa Karena Jenisnya Sudah Berbeda Akan Tetapi Harus Kontan Harus Kontan Kalau Tidak Kontan Berarti Kita Jatuh Ke Dalam Ribah Nasiah Atau Uang Dolar Dengan Rupiah Boleh Berbeda Boleh 100 Dolar Apakah Harus Ditukar Dengan 100 Rupiah Tidak Seperti Itu 100 Dolar Bisa Ditukar Dengan 1 Juta Rupiah Contoh Atau Satu Gram Emas Boleh Ditukar Dengan 10 Gram Perak Itu Boleh Tidak Jadi Persoalan Satu Gram Emas Ditukar Dengan 10 Gram Perak Itu Boleh Tapi Syaratnya Apa Syaratnya Harus Kontan Tidak Boleh Terjadi Penundaan Serah Terima Kenapa Karena Itu Sama-sama Mata Uang Emas Dan Perak Atau Yang Beras Dan Jagung Sama-sama Makanan Tapi Kalau Menukar Beras Dengan Uang Terserah Bebas Mau Utang Kadeah Mau Beda Jumlahnya Mau Nanti Terima Serah Terimanya Terserah Kenapa Karena Itu Namanya Baik Biasa Baik Biasa Itu Jual Makanan Yang Tidak Ada Kaitan Bukan Ribawi Yang Bukan Ribawi Sama Sekali Itu Namanya Jual Beli Biasa Tapi Kalau Jual Beli Ribawi Berarti Terjadi Pada Dua Hal Yang Pertama Jual Beli Barang Yang Benar Benar Sama Dan Dia Ribawi Contohnya Rupiah Dengan Rupiah Dolar Dengan Dolar Emas Dengan Emas Beras Dengan Beras Gandum Dengan Gandum Yang Kedua Jual Beli Barang Yang Sama Jenis Sama Macamnya Tapi Beda Jenis Contohnya Dia Sama Sama Makanan Atau Sama Sama Mata Uang Dua Sama Sama Makanan Atau Sama Sama Mata Uang Walaupun Beda Jenis Beras Dengan Gandum Gandum Dengan Jagung Rupiah Dengan Dolar Emas Dengan Perak Yang Seperti Itu Dua Hal Ini Saja Yang Terjadi Tapi Kalau Tukar Mobil Itu Tidak Masalah Saya Punya Kijang Lama Kijang Super Misalkan Kemudian Ustaz Safri Misalkan Punya Alphard Saya Tukar Alphard Atau Kijang Saya Dengan Alphard Punya Ustaz Kalau Ustaz Safri Bila Saya Terima Itu Boleh Itu Tidak Ada Ribah Di Kenapa Karena Mobil Bukan Barang Ribawi Besi Bukan Barang Ribawi Atau Kambing Ini Bukan Daging Kalau Daging Itu Makanan Berlaku Ribah Tapi Sekarang Kambing Saya Punya Kambing Kacang Kemudian Ustaz Safri Punya Kambing Etawa Kambing Besar Seperti Atau Sapi Saya Tukar Kambing Saya Dengan Sapi Ustaz Safri Boleh Kenapa Karena Itu Bukan Makanan Itu Bukan Mata Uang Bukan Pula Makanan Tapi Kalau Daging Berbeda Kalau Daging Itu Berlaku Kalau Daging Karena Itu Makanan Maka Berlaku Hukum Ribah Disitu Itu Akat Tukar Menukar Yang Ribawi Yang Ribawi Buya Izin Tanya Buya Sudah Ada Alphard Inilah Buya Mau Kita Tanya Kalian Cuma Soal Pertama Mengenai Saya Pernah Ditanya Sama Jamaah Tentang Hutang Di tahun Yang Tidak Enak Dulu Lu Pernah Hutang Seribu Rupiah Sekarang Kalau Dibayar Seribu Rupiah Dulu Kata Beliau Bisa Dibelikan Satu Ekor Kerbau Atau Satu Ekor Sapi Uang Seribu Itu Dia Berhutang Untuk Membuat Usaha Bu Bu Beli Sapi Sehingga Sapinya Sekarang Sudah Banyak Apakah Di tahun Sekarang Itu Dia Bayarnya Tetap Dengan Uang Seribu Sekarang Atau Bagaimana Bu Secara Konsep Dia memang Bayarnya Tetap Seribu Secara Konsep Secara Konsep Tapi Sebagaimana Bukan Cuma Gusbaha Tapi Uas Juga Bilang Seperti Itu Agama Ini Bukan Cuma Mengharamkan Riba Tapi Mengharamkan Kezaliman Agama Ini Bukan Cuma Mengharamkan Riba Tapi Juga Mengharamkan Kezaliman Tapi Orang Yang Berpi Utang Tidak Boleh Mencaratkan Sudah Kamu Bayarlah Sekarang Seribu Dulu Sekarang Orangnya Sudah Sama Dengan Satu Kerbau Satu Kerbau Sekarang 30 Juta Bayar Sekarang 30 Juta Contohnya Seperti Itu Tidak Boleh Maka Sebenarnya Orang Yang Berhutang Sajalah Pandai Sehingga Masuk Kedalam Kardul Hassan Jadinya Orang Berhutang Saja Pandai Pandai Membayar Paham Paham Hidup Kita Dilapangkan Oleh Dia Dulu Sekarang Kita Malah Tega Ketika Membayar Utang Dengan Seribu Rupiah Yang Bahkan Tidak Dapat Beng Lagi Sekarang Kan Kurang Ajar Itu Zalim Juga Kalau Saya Pribadi Ini Sebenarnya Edukasinya Kepada Orang Yang Berhutang Bukan Orang Yang Berhutang Orang Berhutang Ini Sudah Banyak Bebannya Sekarang Orang Yang Berhutang Kita Kasih Tahu Bila Kadang Kadang Orang Berhutang Yang Ngotot Saya Tidak Mau Bayar Lebih Saya Mengasih Pinjaman Baru Kita Ngomong Riba Kepada Orang Yang Berhutang Kita Kasih Edukasi Bahwasannya Islam Melarang Kezaliman Islam Melarang Juga Kegoblokan Islam Melarang Riba Tapi Islam Melarang Kita Jadi Orang Goblok Itulah Contohnya Kalau UAS Saya Dengar Kalau Dalam Ceramanya UAS Itu Dikonversikan Dulu Ke Emas Dikonversikan Ke Emas Baru Kemudian Hutangnya Dibayar Secara Konsep Secara Konsep Ya Tidak Bisa Dikonversikan Apa Hutang Itu Yang Dibayar Kalau Hutang Uang Dibayar Dengan Uang Kecuali Suluh Nanti Kita Bahas Juga Suluh Bisa Suluh Dengan Barang Lain Kita Ganti Hutang Tetapi Suluh Itu Mengurangi Hutang Bukan Menambah Hutang Itu Lagi Masalah Suluh Itu Mengurangi Hutang Bukan Menambah Orang Yang Berhutang Sajalah Yang Kita Edukasi Soal Yang Kedua Tentang Ini Bu Orang Mau Nempak Emas Cincin Pernikahan Itu Diminta Dulu DP Sama Pihak Toko Emas Sementara Kalau Kita Jual Beli Emas Sifatnya Harus Dalam Satu Akad Yang Sama Untuk Mengakalinya Harus Di Akad Ulang Nanti Setelah Selesai Atau Bagaimana Ya Setelah Selesai Pasti Akad Ulang Atau Caranya Tapi Ini Repot DP DP Full Enggak Kalau DP Kalau DP Tidak Full Berarti Akad Nanti Ketika Sudah Selesai Cincin Kalau DP Full Berarti Dia Harus Berikan Emas Mentah Pada Kita Berikan Duit Pada Dia Kemudian Kita Kasih Lagi Mas Mentah Ke Dia Tolong Buatkan Cincin Kan Itu Jadinya Kalau ada Mas Mentah Di Situ Tapi Kalau Memang DP Tidak Full Kita Kita Nggak Bayar Langsung Ketika Itu Akad Akad Nanti Setelah Cincin Selesai DP Itu Bagaimana DP Itu Janji Dia Seperti Janji Bukan Akad Yang Haram Kita Bahas Ini Akad Semua Kalau Janji Tidak Bisa Janji Tidak 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 Kemudian Akhir Bu Saya Pernah Beli Emas Di Pegadaian Takutnya Jadi Ketika Beli Emas Saya Sistem Transfer Bu Ya Jadi Tapi Langsung Disitu Iya Langsung Disitu Tapi Setelah Itu Mereka Buat Dokumen Segala Macam Khiar Majelis Saya Duduk Nunggu Dulu Kan Kemudian Sekitar 3-5 Menit Saya Dipanggil Lagi Tapi Karena Saya Tahunya Jual Beli Emas Ini Memang Dalam Satu Akad Yang Sama Kata Guru Saya Kemarin Bahkan Kalau Kita Ngambil Uang Saja Ke Bagasi Kereta Itu Harus Ulang Akad Jadi Saya Kemarin Saya Ini Kan Minta Uang Cash Dulu Saya Minta Dulu Uang Cash Dari Mereka Baru Kita Ulangi Akad Itu Gimana Bu Saya Terlalu Lebay Itu Gimana Ihtiak Sebenarnya Bukan Lebay Juga Tapi Kita Sudah Transfer Minta Duit Lagi Enak Itu Sudah Banyak Ribanya Berarti Duit Yang Antum Serahkan Pada Orang Itu Duit Orang Itu Atau Duit Antum Jadi Ini Bu Ya Apa Tukar Dulu Seperti Berarti Kita Konversi Uang Elektronik Menjadi Uang Nyata Cash Dari Mereka Antum Sudah Transfernya Berapa Menit Yang Lalu Saya Begitu Saya Beli Emas Sekian Gram Ini Harganya Sekian Saya Tidak Uang Cash Saya Transfer Sudah Setelah Itu Mereka Buat Suratnya Dulu Tapi Sudah Sudah Berarti Berapa Menit Kemudian Karena Saya Kira Langsung Kasih Emas Ternyata Mereka Kan Buat Keterangan Emas Baru Saya Suruh Duduk Dulu Untuk Nunggu Itu Sekarang Kita Sudah Transfer Terus 10 Menit Kemudian Antum Minta Duit Sama Orang Itu Ya Begitu Saya Dipanggil Lagi Karena Saya Sudah Pisa Majelis Dengan Mereka Saya Minta Aja Duit Ini Biar Kita Nggak Riba Saya bilang Antum Kena Riba Juga Jadinya Riba Tukar Duit Bukan Emas Riba Duit Karena Antum Sudah Transfer Tapi Antum Belum Terima Konversi Duit Nyatanya Berarti Harusnya Langsung Itu Tidak Masalah Karena Orang Membuat Surat Sudah Makna Karena Tanda Iya Mereka Surat Itu Segera Mencab Baik Itu Tanda Kita Hati-hati Dan Orang-orang Punya Toko Emas Dan Pegadayan Itu Sebenarnya Harus Paham Hukum Riba Tapi Wallah Mungkin Mereka Pake Pendapat Beberapa Ulama Syafi'iyah Yang Kokoh Dengan Syafi'iyah Yang Menyatakan Bahwasanya Uang Kertas Itu Bukan Ribawi Atau Ada Juga Ini Seperti Ini Ada Ulama Yang Menganggap Bahwasanya Kertas Itu Bukan Barang Ribawi Dan Ada Yang Menyatakan Bahwasanya Emas Dan Perah Itu Yang Bukan Ribawi Lagi Sekarang Kalau Kita Melihat Ilat Yang Menjadi Riba Itu Adalah Alat Tukar Contohnya Seperti Ini Yang Menjadi Riba Adalah Alat Tukar Emas Dan Perah Itu Sekarang Bukan Alat Tukar Lagi Tapi Itu Alat Untuk Menabung Statusnya Sama Dengan Tanah Tanah Juga Dipakai Orang Untuk Alat Menabung Bukan Alat Tukar Investasi Alat Untuk Menyimpan Duit Kalau Seperti Itu Berarti Emas Itu Bukan Mata Uang Tapi Sudah Jadi Objek Kalau Emas Sudah Jadi Objek Berarti Bagaimana Makanya Saya Tengok Sekarang Kalau Bank Syariah Sudah Menganggap Bahwasanya Emas Ini Bukan Lagi Mata Uang Buktinya Apa Bank Syariah Itu Membolehkan Gadai Emas Kalau Emas Itu Kita Anggap Sebagai Nakat Mata Uang Kan Tidak Boleh Gadai Emas Tapi Efeknya Berarti Tidak Ada Lagi Zakat Emas Konsisten Dalam Masalah Viki Ini Agak Rumit Kita Anggap Emas Itu Cuma Sebagai Objek Saja Sekarang Properti Saja Bukan Sebagai Alat Tukar Efeknya Apa Yang Pertama Kita Boleh Gadai Emas Yang Kedua Tidak Berlaku Riba Dalam Emas Kemudian Efek Lain Dalam Zakat Berarti Tidak Ada Zakat Emas Jadinya Kalau Konsisten Kalau Misalkan Kita Katakan Bahwasannya Ilat Riba Itu Ada Pada Emas Mau Nggak Mau Kita Juga Harus Bilang Bahwasannya Uang Itu Uang Itu Bukan Riba Uang Itu Bukan Ribawi Tapi Repot Kalau Dalam Mu'amalah Kita Anggap Emas Itu Masih Ribawi Tapi Dalam Zakat Kita Anggap Emas Itu Tetap Berlaku Zakat Di situ Atau Uang Yang tidak Haram Sebagai Riba Dianggap Orang Sebagai Riba Ini Susah Juga Meluruskan Nah Itu Saya Emosi Juga Tidak Riba Malah Dianggap Riba Orang Anti Riba Saya Anti Riba Riba Itu Apa Bro Pokoknya Itulah Sama Dengan Beberapa Kadir Muhammadiyah Muhammadiyah Anti TBC Coba Kamu Terjemahkan Apa Itu Tahyul Bid'ah Dan Krafat Coba Kamu Tahyul Itu Semua Yang Tidak Masuk Logika Sekarang Mu'jizat Masuk Logika Kecuali Mu'jizat Kalau Karamah Gimana Lihat Lihat dulu Siapa Yang Punya Karamah Kalau Bah Gufron Kan Susah Ini Mohon maaf Yang Anti TBC Semua Muslim Harus Anti TBC Semua Muslim Harus Anti TBC Bukan Cuma Muhammadiyah Yang Jadi Masalah Sekarang Ketika Kita Anti Riba Kita Anti TBC Kita Paham Apa Itu TBC Kita Paham Apa Itu Riba Jangan Modal Semangat Saya Anti Riba Saya Anti Ini Saya Anti Itu Ketika Ditanya Apa Itu TBC Apa Itu Khurafat Apa Itu Semua Yang Nggak Dilakukan Nabi Nabi Nggak Pernah Bangun Sekolah Ya Kecuali Yang Baik Baik Oh Banyak Berarti Yang Baik Baik Maulid Nabi Juga Baik Ya Kecuali Yang Seperti Ritual Maulid Nabi Apa Masalahnya Ritual Maulid Nabi Ya Makan Makannya Kalau Kita Maulid Nggak Makan Makan Gimana Ya Pokoknya Bid Nah Itu Namanya Apa Paham Dia Hat Atau Tak Ya Sama Dengan Riba Harus Paham Apa Definisi Riba Kalau Kita Mau Anti Terhadap Sesuatu Ada Disini Yang Nanya Pada Saya Ada Seorang Orang Kayak Disini Dia Punya Duit Satu Miliar Ceritanya Seperti Itu Mungkin Yang Dia Punya Lebih Dia Bapak Ini Punya Percetakan Kemudian Datang Orang Lain Kepercetakan Dia Bro Saya Mau Naruh Saya Sebenarnya Ditawari Oleh Orang Bank Untuk Naruh Duit Ini Di Bank Satu Miliar Di Depositokan Agar Duit Ini Kembang Tapi Saya Takut Riba Katanya Seperti Itu Saya Takut Riba Kalau Deposito Jadi Mending Saya Putar Saja Duit Ini Ke Usaha Kamu Kamu Mau Tidak Terima Duit Ini Tapi Setiap Bulan Kasih Saya 20 Juta Ayah Itu Kurang Ajar Dia Mematok Laba Setiap Bulan Harus 20 Juta Maksudnya Horor Juga Karena Tidak Seperti Itu Konsep Cira Atau Investasi Dalam Islam Penyaman Produktif Konsepnya Tidak Seperti Itu Tidak Dipatok Harus 20 Juta Sebulan Itu Contoh Banyak Orang Sekarang Lari Dari Sesuatu Yang Mereka Anggap Riba Ternyata Masuk Kedalam Lubang Riba Yang Sama Atau Lebih Parah Daripada Lubang Riba Deposit Sama Seperti Orang Hijrah Yang Kita Sebutkan Sebelum Hijrah Mereka Suka Gosip Tapi Yang Dia Gosipkan Itu BTS Dan EXO Yang Mereka Gosipkan Itu Sebelum Hijrah Itu Messi Dan Ronaldo Tapi Setelah Hijrah Yang Dia Gosipkan Ustaz Adih Hidayat Dan Ustaz Somad Dia Gosipkan Kurang Ajar Pindah Dari Setelah Hijrah Mereka Sekarang Menggosipkan Kita Baca Dulu Pertanyaan Pertanyaan Mana Jat Dia Tanya Apa Minimal Lafaz Yang Kita Sampaikan Yang Kita Sampaikan Yang Kita Sebutkan Tadi Ada Objek nya Beli Abang Ini Belum Beli Abang Ini Belum Harganya Tidak Jelas Beli Abang Berapa Harganya 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 Harus Jelas Untuk Apa lagi Kalau sudah Terjadi Sudah Terima Untuk Apa lagi Ngomong Beli Abang Ini Berapa Ini Berapa Ini Berapa 3000 Saya Beli Dua Itu Sudah Akat Yang Dimaksud Sama Dalam Ribah Tersebut Apakah Berdasarkan Jenis Saja Atau Kualitas Mau Kualitasnya Berbeda Misalkan Bahkan Bahkan Beras Pulut Dengan Beras Cerai Beras Normal Dengan Beras Pulut Itu Harus Sama Kan Beda Sebenarnya Beras Pulut Dengan Beras Yang Bukan Pulut Itu Beda Sebenarnya Tapi Karena Dia Sama-sama Beras 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 Raskin Dengan Beras Pulen Atau Beras Apa Walaupun Beda Kualitasnya Sama-sama Beras Sama-sama Beras Maka Harus Sama Gimana Caranya Biar Tidak Riba Nanti Kita Membahas Solusi Agar Kita Tidak Jatuh Ke Dalam Riba Kalau Cod Bagaimana Cod Emas Cod Emas Kalau Cod Tidak Masalah Cod Kan Kita Sebutkan Riba Ini Hanya Berlaku Untuk Barang-barang Tertentu Saja Barang-barang Tertentu Saja Kalau Barang-barang Yang Barang-barang Yang Ribawi Berarti Kalau Kita Mau Membeli Emas Secara Online Cod Solusinya Kalau Beli Emas Secara Online Solusinya Adalah Cod Jadinya Tapi Repot Juga Kenapa Repot Karena Kita Akadnya Sekarang Serah Terimanya Tiga Hari Kemudian Berarti Ada Ribakorat Ribayat Disitu Repot Kalau Kita Mau Sakelek Sebenarnya Jual Beli Emas Online Tidak Sah Anggap Sekarang Kita Tidak Cod Kita Bayar Langsung Misalkan Dengan Transfer Atau Dengan Shopee Oke Berarti Duitnya Sampai Kepada Penjual Hari Itu Tapi Emasnya Sampai Pada Kita Tiga Hari Kemudian Terjadi Ribak Nasiah Atau Setidaknya Terjadi Ribayat Disitu Karena Ada Penundaan Serah Terima Kalau Misalkan Cod Memang Terjadi Langsung Tukar Menukar Tukar Menukar Barang Antara Kita Dengan Wakil Penjual Wakil Penjual Abang Kurirnya Terjadi Tukar Menukar Tapi Masalahnya Akadnya Tiga Hari Sebelumnya Akadnya Tiga Hari Kalau Payletter Itu Gimana Misalkan Suatu Barang Yang Kita Beli Harganya Satu Juta Lalu Kalau Kita Melakukan Cicilan Maka Ada Tambahannya Karena Kita Melakukan Cicilan Misalkan 200 ribu Dari Yang Harusnya Satu Juta Payletter Tergantung Skema Skema Payletter Itu Apa Kalau Shopee Membelikan Barang Itu Untuk Kita Dengan Kata Lain Shopee Beli Barang Itu Dari Seler Kemudian Shopee Jual Barang Itu Pada Kita Boleh Tidak Masalah Itu Sama Dengan Jual Beli Biasa Misalkan Ustaz Novi Andri Mau Beli Motor Harga Motor 10 Juta Ustaz Novi Tidak Punya Duit 10 Juta Datang Ustaz Diler Saya Dapat Motornya Kemudian Saya Jual Motor Itu Kepada Ustaz Novi Andri Seharga 15 Juta Itu Boleh Karena Disitu Sebenarnya Terjadi Dua Akad Jual Beli Yang Pertama Antara Saya Dengan Diler Yang Kedua Antara Saya Dengan Ustaz Novi Andri Itu Boleh Maka Shopee Payletter Kalau Skemanya Seperti Itu Boleh Tapi Kalau Skemanya Shopee Meminjamkan Kita Juta Kepada Seler Seler Dapat Satu Juta Kita Bayar Satu Juta Tapi Kita Bayar Kepada Shopee Pay Nanti Satu Juta Dua Ratus Itu Ribah Korat Ini Sama Dengan Pinjaman Bank Kita Mau Beli Mobil Pinjam Ke Bank Konvensional Kepada Bank Konvensional Saya Mau Beli Mobil Harga Mobil 100 Juta Bank Pun Memberikan Kepada Kita 100 Juta Untuk Membeli Mobil Tapi Kemudian Kita Harus Ganti Kepada Bank Harga 105 Juta Itu Ribah Yang Boleh Bagaimana Kita Mau Beli Mobil Harga 100 Juta Bank Pergi Kediler Mobil Bank Beli Mobil Itu Harga 100 Juta Kemudian Mobil Itu Berarti Sudah Jadi Milik Bank Nah Saat Mobil Sudah Jadi Milik Bank Bank Pun Menjual Mobil Itu Kepada Kita Dengan Harga 105 Juta Nah Itu Pelleter Pelleter Saya Nggak Pernah Pakai Tapi Bisa Dipahami Dari Situ Kira Gambar Apakah Konsepnya Shopee Membelikan Barang Itu Untuk Kita Ataukah Shopee Meminjamkan Uang Untuk Kita Untuk Membeli Barang Itu Kalau Shopee Meminjamkan Uang Kepada Kita Maka Ribah Tapi Kalau Shopee Membelikan Barang Itu Untuk Kita Maka Itu Boleh Allah Ya Kalau Kasus Beli Emas Kaya Tadi Dan Ternyata Ada Indikasi Ribah Status Barang Yang Dibeli Itu Jadi Apa Ya Ini Masuk Dalam Kaedah Alman Hian Hun Larangan Larangan Terhadap Sesuatu Apakah Menunjukkan Sah Atau Tidaknya Apakah Menunjukkan Bahwasannya Akad Itu Tidak Sah Contohnya Kita Dilarang Makan Ribah Andai Terjadi Jual Beli Riba Jual Belinya Sah Atau Tidak Kan Itu Ya Kita Dilarang Jual Beli Ketika Khatib Sudah Naik Mimbar Ketika Kita Lakukan Jual Beli Apakah Jual Belinya Sah Atau Tidak Kan Itu Sebenarnya Ya Kalau Nengok Yang Sudah Sudahkan Allah Maafkan Itu Menunjukkan Bahwasannya Jual Beli Riba Ini Aslinya Tidak Sah Karena Yang Dilarang Itu Benar 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 Ribanya Yang Dilarang Itu Benar Benar Ribanya Berarti Jual Belinya Tidak Sah Gimana Emas Tadi Kalau Memang Ada Riba Gimana Jadinya Sudah Ulang Lagi Akad Kalau Kita Tidak Tau Gimana Lagi Mungkin Dimaafkan Tapi Dosa Akan Anda Belajar Seperti Pinyaman Kur BRI Dan Seperti Pinyaman BSI Apakah Kur Syariah Atau Riba Tergantung Nanti Kita Bahas Ini Kan Pinjaman Masalah Kur Ini Masalah Pinjaman Bukan Masalah Jual Beli Tapi Saya Ingin Bagi Dulu Tentang Masalah Bank Ini Bank Itu Memberikan Dua Bentuk Pinjaman Secara Global Yang Pertama Pinjaman Konsumtif Yang Kedua Pinjaman Produktif Pinjaman Konsumtif Itu Kita Pakai Untuk Bikin Rumah Beli Mobil Dan Seterusnya Pinjaman Produktif Itu Kita Pakai Untuk Usaha Gambarannya Seperti Itu Kalau Pinjaman Konsumtif Itu Namanya Dalam Fikir Kordun Kalau Pinjaman Produktif Namanya Pirodun Atau Mudorabatun Kalau Pinjamannya Produktif Aslinya Boleh Bank Mengambil Labah Dari Pinjaman Tadi Tapi Masalahnya Apa Bank Sudah Mematok Labah Dari Awal Disitu Masalah Jadi Bukan Ribah Tapi Nanti Kita Bahas Dalam Masalah Korat Tentang Masalah Kredit Pinjaman Cod Buku Baju Selain Emas Tidak Masalah Cod Buku Baju Kalau Barang Barang Lain Selain Daripada Emas Dan Perak Syaratnya Cuma Antara Din Tapi Kalau Barang Yang Sifatnya Nakdiah Ataupun Tokmiah Nakdiah Atau Tokmiah Maka Syaratnya Tambah Tiga Lagi Harus Sama Kalau Misalkan Memang Benar Benar Sama Barang Kemudian Tidak Boleh Ada Penundaan Kemudian Langsung Serah Terima Kalau Selain Emas Tidak Masalah Kalau Mau Cod Emas Baru Dikasih Tiga Hari Lagi Tapi Dianggap Titip Barang Ke Penjual Dulu Sebelum Diambil Cod Emas Ini kan Tetap Online Masalahnya Kita Melakukan Akat Jual Belinya Tiga Hari Tiga Hari Sebelum Serah Terima Walaupun Titip Walaupun Titip Ya Nah Itu Masalahnya Agak Rumitnya Disitu Jual Beli Online Bisa Halal Bisa Halal Ini Agak Rumit Juga Mungkin Bisa Dicarikan Hailah 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 COD Nah Juga COD Akat Akat Jadi Seperti Ini Kalau Kita Langsung Bayar Kita Beli Emas Kemudian Langsung Kita Bayar Seler Itu Belum Dapat Duit Ketika Kita Bayar Ke Shopee Seler Belum Dapat Duit Seler Baru Dapat Duit Kalau Kita Sudah Konfirmasi Penerimaan Seler Baru Dapat Duit Kalau Kita Konfirmasi Penerimaan Andai Itu Terjadi Barang Kita Dapatkan Kita Konfirmasi Penerimaan Berarti Seler Baru Mendapatkan Uang Ini Riba Juga Namanya Riba Nasiah Kenapa Karena Serah Terima Barang Itu Terlambat Dari Terjadinya Akat Akat Tiga Hari Yang Lalu Terus Gimana Caranya Biar Halal Kita Bisa Chat Ulang Saja Akat Ya Akat Ulang Akat Secara Ini Formalitas Saja Sebenarnya Untuk Menghindari Riba Agar Serah Terima Itu Terjadi Saat Terjadinya Akat Itu Solusinya Agak Rumit Masalah Emas Solat Jumat Di Tangga Masjid Kaki Di Tangga Pertama Kepala Sujud Di Tangga Kedua Kalau Kepala Lebih Tinggi Daripada Pantat Tidak Sah Solat Kalau Kepala Tidak Sah Saat Sujud Ya Saat Ini Banyak Produk Digital Yang Jual Produk Harga Sukarela Mulai Dari Nol Sampai Teringga Apa Bagaimana Harga Sukarela Ini Bagaimana Walaupun Sukarela Tidak Dipatok Tapi Sebelum Dilakukan Akat Mesti Ada Kesepakatan Mesti Ada Kesepakatan Kecuali Akatnya Muhabah Saling Hibah Saling Hibah Seperti Kita Membeli Barang Dagangan Orang Buta Kita Tidak Jual Beli Kita Bersedekah Sama Dia Kadang Kadang Kita Memperbaiki Mobil Kata Tukang Bekelnya Berapa Berapa Aja Karena Memperbaikinya Mudah Kadang Kadang Berapa Aja Kalau Seperti Itu Bagaimana Itu Namanya Hibah Jual Beli Kalau Produk Digital Kalau Dia Memang Menuntut Adanya Uang Sepakat Tidur Berapa Tapi Kalau Misalkan Dia Ngomong Seperti Tadi Berapa Aja Kita Kasih Sekian Dia Relah Akannya Bukan Jual Beli Katanya Disapi Ada Pendapat Kalau Bunga Bang Fix Boleh Yang Tidak Boleh Bunganya Naik Turun Tidak Fix Bunga Fix Ini Bunganya Tetap Kalau Bunganya Tetap Kalau Bunganya Naik Turun Tidak Boleh Tetap Kalau Fix Itu Persentase Boleh Sebenarnya Bunganya Itu Berdasarkan Persentase Dan Akatnya Itu Untuk Turun Itu Boleh Pinjaman Produktif Yang Kita Sebutkan Tadi Pinjaman Produktif Dan Bunganya Dihitung Berdasarkan Laba Itu Boleh Tapi Kalau Bunganya Dihitung Berdasarkan Modal Itu Bermasalah Bunga Dihitung Berdasarkan Modal Baru Bermasalah Bunga Fix Atau Tidak Fix Itu Hanya Berlaku Dalam Pinjaman Produktif Turun Bukan Korad Bukan Koradun Tapi Tiradun Nanti Kita Bahas Dalam Riba Korad Dan Juga Kita Bahas Mudorabah Atau Kirad Biar Lebih Pas Pembahasan Bunganya Ini Kita Chat Ulang Penjual Saat Codek Mas Ternyata Dia Batasnya Dua Hari Kemudian Dia Batasnya Dua Hari Kemudian Itulah Makanya Susah Makanya Jangan Beli Emas Secara Online Beli Seperti Safri Tadi Saja Beli Di Pegadaian Karena Ada Gere Gere Emas Yang Langsung Kalau Kita Disini Biasanya Beli Emas Di Toko Emas Kata Teman Saya Lebih Untung Beli Emas Di Toko Emas Daripada Di Pegadaian Beli Emas Tradisional Daripada Emas Kata Teman Saya Tapi Saya Tidak Pernah Membandingkan Harga Saya Tidak Membandingkan Harga Tapi Itulah Gambarannya Untuk Kehatian Sebenarnya Tapi Saya Tetap Bilang Jual Beli Emas Online Ini Agak Riskan Riskan Riba Nasiah Dan Ribayat Itu Lapan kali Jam Kita Pagi Ini Masih Separuh Penjelasan Ribah Sebenarnya Kalau Masih Ingin Tengok Saya Kirimkan Di Youtube Saya Bahas Ribah Kayaknya Bulan Ramadhan Dua Tahun Yang Lalu Di Youtube Agak Panjang Videonya Kemudian Juga Ada Pertanyaan Saya Ajukan Di Video Tersebut Padahal Ada Yang Bisa Jawab Oke Kita Tutup Pertemuan Kita Pagi Hari Ini Dengan Alhamdulillah Amin Dan Doa Ke Pratuh Majlis Maaf Kalau ada yang Salah Ada yang Kurang Ada sesuatu Yang Tidak Kami Letakkan Pada Tempatnya Semoga Allah Kumpulkan Kita Nanti Diakhirat Bersama Orang Orang Soleh Para Soleh Kita Mendapatkan Syafaat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Allah Khair Baya Juzitum Khairah Rahmat Syekh Ustaz Yusuf Kenapa Ada P2 Jangan-jangan Akun Palsu Izin Tutup Ya Para Masyik Thank you